Hai Hai guys jumpa lagi dengan saya dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara unlock bootloader secara resmi untuk device Redmi Xiaomi ataupun Poco guys ya karena UBL sekarang itu ya bisa dikatakan cukup ribet guys ya karena kita memerlukan aplikasi yang bernama Mi Community tapi sebelum kita masuk ke tutorialnya pastikan di sini kalian sudah memiliki akun Xiaomi selama 30 hari guys ya itu wajib banget guys dan silakan kalian login dan setelah itu kalian install dulu aplikasi Mi Community nya guys ataupun Xiaomi Community nanti link downloadnya saya kasih di deskripsi setelah selesai menginstall kalian tinggal buka aja untuk aplikasi Xiaomi Community nya dan di sini kalian setuju aja lalu untuk di bagian regionnya kalian kalian pilih global guys ya ini wajib banget guys ya dan di sini kalian agree lagi lalu di sini kalian tinggal sign ya Nah di sini kalian pilih Oke izinkan nanti akan ada pemberitahuan ya untuk memasukkan akun Xiaomi kalian dan di sini langsung saja kalian setuju dan Yap ini kita udah masuk langsung saja kalian masuk ke tab Mi lalu kalian pilih unlock bootloader nah berhubung sebelumnya di sini saya sudah mengajukan ataupun request UBL dan di sini sudah di ACC oleh Xiaomi nya guys dan ya kalau kalian sudah seperti ini ya kalian tinggal balik aja ke pengaturan HP nya dan pastikan di sini kalian aktifkan dulu yang namanya opsi developer Nah cara aktifinnya ini kalian tinggal klik aja tujuh sekali di versi OS Nah setelah itu kalian tinggal Scroll lagi ke bawah lalu masuk ke setelan tambahan lalu kalian masuk ke opsi pengembang dan sekarang di sini kalian tinggal masuk di status Mi unlock dan klik setuju Oh ya sebelum itu jangan tambahkan akun kalau kalian enggak menggunakan data seluler tapi pastikan di sini juga memiliki kuota guys ya Nah setelah itu kalian tinggal tambahkan akun dan perangkat dan kita tunggu Yes ini sudah berhasil ditambahkan Nah sekarang kalian tinggal menyiapkan yang namanya komputer ataupun laptop dan langsung saja kita beralih Oke kita sudah ada di dalam komputer ataupun dalam laptopnya dan di sini ada dua bahan yang perlu kalian siapkan dan untuk link downloadnya sudah saya siapkan di deskripsi ya guys ya dan sekarang di sini kalian install dulu pdanetnya yang dimana ini berfungsi sebagai driver biar HP kalian itu ke deteksi di komputer dan berhubung di sini saya sudah install makanya saya enggak perlu install lagi kalau kalian belum ya silahkan kalian install stepnya itu cuma next-next aja guys dan sekarang kalian tinggal ekstrak aja untuk file Mi flash unlock ini dan setelah kalian sudah ekstrak kalian tinggal buka untuk aplikasi Mi unlocknya Nah di sini kita login login akun Mi yang sama dengan yang kalian daftarin tadi guys ya Nah di sini saya login dulu guys Oke di sini sudah selesai untuk loginnya dan Yap ini kita tunggu dulu Oke sudah seperti ini dan untuk langkah selanjutnya di sini untuk di HPnya wajib banget untuk masuk ke mode fastboot guys ya dan untuk caranya itu cukup simpel kalian tinggal restart aja untuk HPnya ataupun ribut nah ini kan tinggal swipe ke bawah dan di sini kita tekan dan tahan volume bawah guys ya dan ini kita tunggu Oke kalau hilang loading-loadingnya itu kalian baru tekan dan tahan ya volume bawahnya sampai masuk ke dalam mode fastbootnya guys ya Nah ini kita tunggu Oke ini udah masuk di mode fastboot dan sekarang kalian tinggal sambungkan aja HP kalian ke dalam komputer dan secara otomatis akan terdeteksi seperti ini dan langsung saja kalian pilih unlock guys ya Nah ini kita tunggu Oh ya ini unlock bootloader tentunya akan menghapus data-data kalian guys ya pastinya itu kalian sudah tahu lah ya Oke ini kita tunggu Oh ya sekedar informasi ya buat kalian yang bertanya kenapa ini langsung ter-unlock bootloader ya dikarenakan device saya ini sebelumnya udah UBL guys ya jadi saya log lagi lalu saya UBL lagi makanya itu sudah instant tapi buat teman-teman yang baru pertama kali UBL biasanya itu akan menunggu 3-7 hari ya kalau hoki-hoki-an itu bisa bisa instan juga guys ya seperti di video ini Oke saya rasa cukup video sampai disini semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi tambahan dan manfaat buat kalian semua dan saya kiri videonya see you guys